Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke Baduy bersama RC Suku Baduy merupakan suku asli Sunda yang tinggal di desa kanekes Luwidamar Banten Suku Baduy terbagi menjadi dua yakni Baduy Dalam dan Baduy Luar Perbedaan yang paling mendasar dari kedua suku ini adalah dalam menjalankan aturan dan adat saat pelaksanaannya Baduy Dalam masih memegang tubuh adat dan menjalankan aturan adat dengan baik Sementara suku Baduy Luar sudah terkontaminasi dengan budaya luar selain Baduy Masyarakat suku Baduy memiliki aturan adat yang kuat Sebagian besar anggota masyarakat Pengeluk agama Sunda Luwitan Dengan semangat yang sangat tinggi Dan ada juga Pengeluk agama Islam Yang namanya Baduy Mu'alaf Namun mereka tetap hidup Saling berdampingan dengan pengeluk agama lain Di samping itu juga terdapat peninggalan warisan Leluhur antara lain Masjid Agung Bantenang Makam Kawan Panjang dan peninggalan lainnya Suku Baduy atau Warawayan tinggal di kawasan Cagar Budaya Pegunungan Kendeng seluas 5.101,85 hektare di daerah Kaneges Kecamatan Lewidamar Kabupaten Lebah Perkampungan masyarakat Baduy Umumnya terletak di daerah aliran Sungai Cujung Di Pegunungan Kendeng Daerah ini dikenal sebagai wilayah tanah titipan Dari Dengan Bayang Yang harus dipelihara dan dijaga baik-baik Tidak boleh Dan bahasa suku Bandung Penduduk asli yang hidup di Provinsi Banten Berbicara menggunakan dialet Yang merupakan turunan dari bahasa Sunda Gun Dialet tersebut dikelompokkan sebagai Bahasa khasar dalam bahasa Sunda Gun Yang memiliki beberapa tingkatan Dari tingkat halus sampai terkait kasar Tingkatan tersebut pertama Tercipta pada masa keselitanan Menguasai periangan Bagian tegara Provinsi Jalomba Namun demikian Di wilayah Banten Selatan Seperti Lebak dan Penegang Menggunakan bahasa Sunda Campuran Sunda Komo Sunda Modern Dan Bahasa Indonesia Di Serang dan Celugon Bahasa Jawa Banten Digunakan oleh etni Jawa Kemudian Di bagian utara Kota Tangerang Bahasa Indonesia Dengan dialet Betawi Juga digunakan oleh Pendata beretnis Betawi Di samping bahasa Sunda Bahasa Jawa Dan dialet Betawi Bahasa Indonesia juga digunakan Terutama oleh Pendatang dari bagian lain Indonesia Cukup sekian terlebih dahulu Nah ada waktu Semoga panjang umur Kita bisa jumpa lagi Semoga penggunaan Cekis doang Hari ini kita mengeksikan Atur penyekan di Suku Baduy Nah hari ini Yang menikah Tendara T.E.Bina Sama Maman Dari Babi Buar Tepatnya di Apu Cikondol Kadu Tetep juga ya Oke Tepat teman Di Kitan Saya Harin Sekidat Kitan Padahal Tepat Tepat Dih Tepat 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 Kitan Dan itu dibawah dari luar ikan. Pandangan kami soal kendeng yang diganti dengan gambar. Apa? Kendeng-kendang yang diganti dengan gambar. Itu kan bentuknya, suaranya kendang. Tapi bentuknya gambar. Buat saya kesenian tradisional itu, apapun bentuknya, sah-sahat itu adalah bagian dari kesenian yang berita. Dengan kanekas memang punya aturan yang berbeda. Itu aja. Aturan itu memang ada perlahan, ada perubahan. Tapi yang masih tetap kanekas dalam menjaga, juga terwala, juga terwala. Itu masih bertahan sesuai dengan aturan adatnya. Kalau di luar, memang tetap bayi luar. Cuma ada pergeseran budaya dari luar masuk ke tanah ulayan. Kami selaku internet platform, platform, televisi. Kami ada keinginan berikutnya? Tidak. 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 selamat menikmati